Intro Terima kasih saudara Anda masih bersama kami Saudara Pol Dajatim menurunkan tim Jatan Ras untuk membantu Polres Sampang mengungkap penembakan salah satu toko masyarakat di desa Banyu Atas Sampang oleh orang yang tidak dikenal Sebanyak sebelah saksi sudah diperiksa terkait kasus itu Kasus penembakan yang menimpa muarah warga desa Banyu Atas Sampang masih dalam penyelidikan Polres Sampang dibantu tim Jatan Ras di Traskrimum Pol Dajatim Polisi masih menyelidikinya dengan memeriksa sebelah saksi terkait kasus itu Polisi menegaskan dalam kasus penembakan oleh orang yang tidak dikenal ini belum ditemukan adanya unsur politik Polisi masih memburu pelakunya dengan mengumpulkan berbagai bukti di wilayah Banyu Atas terjadi penembakan yang dilakukan oleh orang tidak terkenal OTK yang menimpa korban atas nama muarah 50 tahun saat ini Pol Dajatim sedang bekerja membantu penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Sampang tim Jatan Ras sudah kita turunkan kemudian juga tim laboratorium fungsi sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini ya nanti ditunggu aja ya kita tidak boleh menduga-duga ya kan karena ini proses penyelidikan yang sedang berjalan ditunggu aja kemudian sampai saat ini sudah 11 orang yang diperiksa sebagai saksi korban penembakan muarah berusia 49 tahun kini masih dirawat di RSUD Rutersutomo Surabaya dua peluru yang bersarang pada tubuhnya telah dikeluarkan keluarga dan rekan korban mendesak polisi segera menangkap pelakunya dalam proses medis yang masang kota untuk diselesaikan dan temukan keluar logam dari dalam tubuhnya sekarang dalam proses stabil keluar dari ICU diharapkan bisa segera untuk pulih kembali sedangkan untuk proses hukum kita semua yakin dan percaya bahwa prosesnya akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengungkap dan membongkar kasus ini muara toko masyarakat di kecamatan Banyu Atas Sampang ditembak orang tak dikenal saat mengobrol bersama warga di depan tuku pada Jumat 22 Desember usai menembak dua pelaku kabur menggunakan motor tembakan pelaku mengenai perut korban langsung dibawa ke RSUD Samrabu Bangkalan namun kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya Rahmat Hidayat dan Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya saudara memasuki musim hujan permintaan bibit udang dan ikan bandeng di Kabupaten Lamongan meningkat meski demikian harga bibit ikan dan udang naik akibat minimnya stok dari pembudidaya ikan peningkatan permintaan bibit udang dan ikan bandeng dirasakan sejumlah pedagang di salah satu sentra penjualan bibit udang dan ikan di Jalan Panglima Sudirman, Lamongan para petani mulai menyerbu tempat penjualan bibit ikan seiring masuknya musim hujan di Lamongan kebanyakan empang yang akan menjadi tempat budidaya ikan adalah jenis tadah hujan banyaknya permintaan membuat harga bibit ikan naik dari Rp70.000 menjadi Rp90.000 per Rp5.000 bibit meski harganya naik namun stok bibit ikan dan udang juga minim hal itu karena pembudidaya ikan maupun udang kesulitan mengembangkan pemibitan akibat kemarau panjang ini beli berapa Rp40.000 mas? Rp40.000 ini apa? bandeng atau wanami? bandeng bandeng harganya naik terus mas ya? sekarang berapa mas? sekarang harganya berapa? Rp90.000 mas? sangat banyak dari petani soalnya kan turun hujan mulai turun hujan per hari sampai berapa Rp40.000 mas? untuk panaminya bisa Rp300.000 sampai Rp500.000 untuk nenernya mas? nenernya sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000 per harinya untuk harga sendiri ada kenaikan mas? setiap hari mas? setiap hari ada kenaikan mulai dari Rp70.000 sekarang Rp90.000 sekarang kendalanya ya itu apa bahan bakunya itu apa benurnya itu ya agak sendat terus untuk nenernya juga apa bagannya juga kagam itu apa telat masih pengiriman banyaknya permintaan dan berkurangnya stok bibit ikan membuat para pembeli harus rela antre untuk mendapatkan bibit udang Faname misalnya para penjual mengharuskan pembelinya pesan dahulu Sapa Ariran Wijaya melaporkan dari Lamongan saudara ibarat sudah jatuh tertimpa tangga begitulah nasib yang dialami peternak ayam petelur di Magetan bagaimana tidak di saat momen natal dan tahun baru justru harga telur anjlok sementara harga pakan masih tinggi menjelang tahun baru harga telur hanya dikisaran 22.000 rupiah per kilogram padahal biasanya saat momen natal dan menjelang tahun baru harga telur di tingkat peternak berkisar antara 25 hingga 27.000 rupiah per kilogram harga itu membuat sejumlah peternak ayam petelur mengeluh sebab di saat momen natal dan menjelang tahun baru dia tidak bisa mendapatkan untung apalagi saat ini harga pakan justru melambung tinggi seperti apa yang dialami Suwarno peternak di desa Cepoko Kejamatan Panekan Kabupaten Magetan harga telur tidak sebanding dengan biaya perawatan terutama pakan saat ini harga pakan terus melonjak naik khususnya jagung dari 5.000 rupiah per kilogram menjadi 8.000 rupiah per kilogram padahal dalam sehari Suwarno bisa menghabiskan lima kuintal jagung untuk 10.000 ekor ayam petelurnya jadi harga telur itu murah sekali jadi kandang itu hanya 22.000 terus harga pakan ini sangat tinggi utamanya jagung jagung per hari ini per kilonya hampir 8.000 paling tinggi sepanjang sejarah iya sepanjang sejarah saya tahu baru kali ini harga jagung hampir 8.000 dulu-dulunya itu paling mahal 7.000 itu paling mahal ini hampir 8.000 bapak ini dalam satu hari jagung bisa menghabiskan berapa ya jagung sekitar lima kuintal setiap hari ya setiap hari untuk berapa ayam kalau penuh saya 10.000 ya jagung mahal mulai berapa pekan terakhir Pak jagung mahal hampir satu bulan ini jadi hampir satu bulan terus naik sementara saat ini harga telur di pasar Magetan turun dari 27 menjadi 25.000 rupiah per kilogram peternak berharap harga pakan kembali stabil sehingga mereka tidak semakin merugi dirgo siyono melaporkan dari Magetan saudara jelang tahun baru membawa berkah bagi perajin trompet tradisional di kecamatan Mojo Warno Jombang mendekati momen tahun baru seperti ini pemesan trompet bisa mencapai 300 trompet per hari sepekan menjelang tahun baru Adi Santoso perajin trompet tradisional di desa Mojo Warno Kabupaten Jombang mengatakan kewalahan melayani pesanan proses pembuatan trompet dari kertas ini dikerjakan secara manual awalnya kertas karton dibentuk kerujut kemudian diberi lem dan kembali dilapisi kertas warna-warni sehingga lebih menarik semakin mendekati tahun baru ini pesanan trompet terus meningkat jika Haris biasanya hanya memproduksi 50 hingga 70 trompet kini naik sekitar 300 trompet setiap hari omset yang diperoleh mencapai 30 juta rupiah awalnya bantu orang tua berkelanjutan terus saya jual lagi lewat online channel sinyal lebih memuaskan mas di momen jelang tahun baru ini seperti apa kondisi pembelian mas Alhamdulillah mas masalah peningkatan 75% mas terus pesanan lebih banyak lagi dari tahun ke tahun penjual hanya melayani pesanan grosir pembelian antara 100 hingga 400 trompet per trompet dihargai 10.000 rupiah sementara pembelian di atas 500 trompet hanya dibanderol 9.000 rupiah per bijinya yang paling banyak dipesan dan diminati masyarakat yakni motif trompet berkepulauan kepala naga pemesannya tak hanya dari daerah Jombang bahkan hingga luar kota seperti Surabaya dan Malang Dwi Mujiar Soh melaporkan dari Jombang selepas jeda kita akan melihat serunya mengunjungi kawasan wisata zaman purba dengan sensasi hujan salju di Magetan jangan kemana-mana saudara kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton